Hai kembali lagi dengan KitaJuGames, kali ini kita bakal membahas Aguste yang saja baru keluar Oke, jadi disini saya bakal ceritain hal apa saja yang harus kalian perhatikan Jika kalian pengen nge-pull Aguste Jadi kita bakal langsung saja ke videonya Oke, disini aku udah level 60 berserta dengan ring 12 Untuk ringnya sendiri aku juga belum melengkapi Karena ya masih simpang siur enaknya gimana Karena disini aku juga dari Castali aku juga masih 1, sisa 1 Jadi harus yang benar-benar terpakai Antara shield ini ataupun warm touch Karena warm touch itu increase damage dan recover HP kita ya 10% Kalau ini dia itu support tapi bukan instant Jadi setelah kita pakai kita bakal langsung entran Seperti itu Ya ada plus minusnya sebenarnya Ini juga stack untuk multiple character Charakter yang terkena dari attack Jadi disini ada extra percing damage Sebesar 15 current HP Jadi current HP ku sekarang andai kata 1000 Nah, damage ku itu nanti yang aku deal Itu ada bonus 1500 Eh, 1000 ya Bukan 1500 ya 150 Ada bonus 150 Seperti itu Ada bonus 150 yang langsung masuk ke darah Tanpa kekompres dari armor, physical defense, ataupun magical defense Seperti itu Dan berserta dengan recover HP 10% HP ya 10% HP This effect bisa aktif hanya 1 kali dalam peron Tapi bisa ke trigger Secara saat melakukan serangan multiple character Ataupun ke banyak unit ya Seperti itu Jadi aku juga gak tau Karena aku belum ngambil ya Belum nyoba Recover HPnya ini Andai kata kita nyerang 3 Dia recover 30% Kalau iya mungkinan seperti itu Karena itungannya stack ya Can be trigger stimulus you point hitting multiple character Seperti itu Berarti 15 Jadi andai kata ini 15, 15, 15 10, 10, 10 Ya kita terima 30% ya Berarti Ya seperti itu kan Jadi yang untuk disini hanya damage reduction Dan disini ada Ingat Kita dapet 1 state rate jika injury rate Oke Jadi ini tuh kondisi yang harus kalian perhatikan Jika mengambil skill ini Ini tidak bisa dipakai di awal-awal Saat kalian HP kalian 100% Seperti itu Jika HP kalian 100% Kalian tidak bisa mendapatkan 1 stack rate dan damage grade 2 Ataupun tingkat 2 Nah pilih yang mana coba Kanan atau kiri Terus aja kiri Tapi sebaiknya diambil keduanya Karena kemungkinan nanti kalian butuh Jika ingin lebih survive Aku stay kalian Oke Disini Bullet yang aku pakai Yaitu adalah Bullet untuk men-trigger Rage Ya karena kita F2P Auguste itu lemah Di ring 1 Hingga ring 3 Oke Karena aku sebelumnya juga udah cerita di stream Ring terbaiknya adalah Ring 4 Jika kalian pengen menggunakan Auguste Dengan maksimal output damage nya Seperti itu Ataupun ring 5 lebih baik Oke Karena perbedaan dari ring 4 Sama ring 5 Itu ada di Reach out bruce nya Oke Kalau ring 3 Dia ada yang namanya Ignore Armor percing tuh Dan disini equip baru pasangan Ya karena seharusnya dia pakai ini Oke Bisa pakai ini bebas Tapi ini Equip untuk menunjang Untuk mendapatkan reach nya Seperti sebelumnya Yang aku kasih tau Karena di rank 1 Kalian tidak ada bonus Reach sama sekali Jadi Jika kalian menggunakan equip seperti ini Itu tidak berguna Tetap kalian bakal Memerlukan 2 trend Atau bahkan 3 trend Untuk Mengaktifkan Brush nya Reach out bruce ini Jika kalian ring 2 Ataupun ring 3 Itu sudah ada bonus Di awal pertarungan Ataupun di awal battle Ya Awal battle Kalian mendapatkan 2 reach Nah Disini juga ada 2 reach Jadi untuk F2P Kalian cukup berat Kalian harus menunggu Sekitar 2 sampai 3 bulan Untuk merasakan Auguste yang benar-benar kuat Seperti itu oke Jadi Jika kalian ring 2 Ataupun ring 3 Itu kalian bisa menggunakan Equip yang Equip yang seperti ini Roaring Flynn Ataupun Flying Blade Arm Guard Seperti itu Dan ditambah dengan Curse of Fortune Itu jika kalian hoki Kita langsung saja praktekan ya Ke dungeon nya Kita lempar Hop Oke Kita dapat Reach 1 Nih Reach Dan damage kita langsung naik Sebesar 3% Setelah itu Kita kesini Kita menggunakan Warp Sweep Bakal mengganti Warp Snap Kita keluarkan Oke Kenoge PX 1 Kita bisa langsung dari sini Karena ini skill area Ataupun maju Bebas Terserah kalian Kalau masih ada Sisa move Kalau tidak ada ya Berarti dari sini Oke Dan dia bakal ganti Ke arah apa ini Bentar Kita tekan saja Dia ganti ke arah Watt Scrood Namanya ya Watt Scrood Dengan damage 160 Ini sakitnya disini juga Oke Kita swipe ya Watt Snap Oke Kita entrance Kita tekan Kita 2x speed Oke Oke Kita kena 2 hit Seharusnya kita dapat Reach Eh Aku ngambil kan ya Iya aku ngambil Aku ngambil Pasifnya Jika kita kena hit Kita bisa dapat Reach Dan maksimal Reach nya yang Didapet itu 2 Berarti tadi 1 2 3 5 5 Reach 5 Sekarang Oh iya bener Reach saat ini adalah 5 Ini adalah Apa ya Reaksi yang harus diambil emang Kita bisa mendapatkan Reach Jika kita diserang When attacked Gain 1 stack of reach 2 stack Nah seperti itu Berarti sebelumnya Kita cuma memiliki 3 Reach Bener kan Dari ini Verifier 1x Terus 2x Dari skill instant ini Tadi sebelumnya Jadi totalnya 3 Kalau kalian ingin dapat Juga yang Beledak Ini kita dapat Beledak Beledak 10 Ini kita dapat Satu reach Kalau kita pakai N Kita bakal Dapat Tetap dapat Dari Trade nya Kita stand by Ataupun After attacking Kita bakal dapat Reach Jadi kita gak bisa Melihat Apakah kita bisa dapat Reach Dari Will of fortune Yang ini Seperti itu Kita coba Retray Sampai kita dapat Oke disini Aku dapat Percing damage nya Oke kita lihat Kita gak dapat Raids ya Kita belum ada Raids Karena aku tadi Retray Dan akhirnya Ternyata aku paham Campku ngefreeze Jadi aku matikan Oke disini Kita bakal Dapatkan 2 Raids seharusnya Karena kita stand by Dan kita mengaktifkan Fortune skill Yang mengangkat tangan Beledak 2 Oke Seharusnya Raids kita 2 Dan nanti kita bakal diserang Dengan banyaknya serangannya Maksimal 2 ya Dari ini Dari ini maksimal 2 Berarti Kalau kita 2 Plus 2 Totalnya 4 Waktu kita turn Seharusnya dia 4 Raids Kita lihat ya Apakah benar Ketrigger Dengan fortune itu Kita stand by Oke kita dapat 1 Raids 2 Raids Oke udah penuh Raidsnya Eh bukan penuh Udah maksimal Dari pasifnya reaksi Aduh Hampir ya mati Oke disini Ternyata Raidsnya Cuma 3 Oke Ternyata Tidak ketrigger Seperti Safiya Karena Safiya itu Dia ketrigger ya Pasifnya Safiya Itu ketrigger Walaupun saat menggunakan ini Wah Tidak ketrigger Jadi makin sulit Untuk Aguste Bintang 2 dan 3 Kita tidak bisa langsung pakai Gimana ini Gimana ini Gimana ini Aguste Bintang 2 dan 3 Kita tidak bisa pakai Tarot ini ya Tarot Wheel of Fortune Berarti Untuk ring 0 Sampai ring 3 Ring 1 Sampai ring 3 Kita perlu 2 trend Untuk mengaktifkan Raids Brush Agustnya Wow Sedih sekali Kita Quit ya Kita telah sampai Di akhir video Disini aku matikan Webcam nya Kita bakal langsung saja Kesimpulannya Aguste Mungkin Kalau digunakan Untuk di awal-awal Di ring 1 Sampai 3 Itu Bakal kurang Bagus Ataupun Kurang Kelihatan Kemampuannya Bakal Merasa Berat ya Kita menggendong Aguste Di awal-awal Ring 1 Sampai 3 Karena Kita tidak bisa Mentriggernya Dengan Course of Fortune Ataupun Buff dari The Wheel of Fortune Tidak seperti Safiya Yang bisa mentrigger Pasifnya Safiya Untuk melakukan Damage Yang terkena Dengan Skillnya dia Seperti itu Tapi kita bisa Mentrigger Ataupun melakukan Raids dari Perifier Berserta dengan Yang ini Flying Blade Arm Guard Oke Tapi tetap kurang Kita tetap Kekurangan Raids Gimana ini Ayo Gimana ini Oke Jadi bagusnya Aguste Itu di ring 4 Ataupun ring 5 Dan ring 5 Itu sudah tentu Bagus Jadi tidak perlu Dipertanyakan Kesimpulannya Oke Berarti kesimpulannya Aguste Wajib dipul Ataupun tidak Itu Terserah kalian Kalian bisa Gunakannya Untuk koleksi Ataupun tidak Tapi menurutku Silahkan dipul Ring 1 Tidak masalah Karena kita F2P Kita Sabar saja Kita gumpulkan Fragment Hingga ring 4 Itu sudah cukup Jika kalian Tidak ada PR yang lain Bisa diteruskan Hingga ring 5 Karena dia Merupakan investasi Physical Damage Untuk breaker Yang paling besar Damagenya Untuk saat ini Sekali lagi Terima kasih Sudah nonton Dan Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya